Seorang pria di Konawe, Sulawesi Tenggara, Mahyudin, menerobos Presiden Joko Widodo saat sesi wawancara hingga diamankan pas pampres. Mahyudin nekat melakukan itu untuk meneriakan gajinya yang ditahan. Diketahui Mahyudin merupakan seorang ASN dan menjabat sebagai sekretaris desa, namun statusnya telah berubah menjadi ASN non-aktif. Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, menyebut Mahyudin memang tidak bisa menerima gaji karena didanaktifkan sebagai ASN. Mahyudin mulanya diangkat sebagai ASN pada tahun 2010 sebagai sekretaris desa Awuliti, Kejamatan Lambuya, namun telah dicopot dari jabatannya pada 2022 atas dugaan pemalsuan ijazah. Olehnya BKPSDM Konawe memastikan Mahyudin tidak berhak menerima gaji lantaran bukan lagi seorang PNS. Aksi Mahyudin terjadi saat sesi wawancara usai Jokowi kunjungan ke rumah sakit Konawe. Mahyudin pun langsung diamankan pas pampres. Dalam video yang terlihat, Jokowi mulanya sedang melakukan wawancara dengan sejumlah awak media di rumah sakit Konawe. Jokowi tampak didampingi dari sisi kanan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tak lama saat proses wawancara berlangsung, seorang pria mengenakan baju batik coklat tiba-tiba mendekati Jokowi dari arah belakang. Gerak-gerik mencurigakan pria itu akhirnya berhasil dihadang oleh pas pampres.